Halo teman-teman, pada video kali ini, akan saya tunjukkan cara merakit charger baterai 6s 18650, yang sangat cocok untuk sistem UPS portable 19V dan 24,5V, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Meraki charger sendiri tentu jauh lebih hemat dan fleksibel dibandingkan membeli produk jadi. Selain itu, pengguna dapat memilih komponen yang berkualitas, mengatur arus pengisian sesuai kebutuhan, dan yang paling penting, lebih aman bagi baterai litium. Berikut ini adalah diagram dan daftar komponen yang dibutuhkan. Pertama, SMPS 32V, bagi yang merakit dari awal, sangat disarankan menggunakan SMPS 32V dan modul step-down, karena efisiensinya lebih tinggi. Namun, apabila sudah memiliki SMPS 24V, tetap bisa digunakan dengan tambahan modul step-up, walaupun biasanya akan lebih panas dan sedikit lebih boros daya. Secara umum, jalur utama rangkaian tetap sama, yang membedakan hanya jenis modul konversinya. Pada proyek ini digunakan SMPS 32V 3A sebagai sumber daya utama, yang cukup stabil untuk pengisian harian. Menariknya, unit ini diperoleh dari penjual barang bekas secara online, dan masih sangat layak pakai. SMPS tersebut memiliki dua output tegangan, 32V dan 12V, yang dapat dipilih melalui saklar internal. Selain digunakan untuk charging baterai, sumber daya ini juga fleksibel untuk berbagai perangkat DC lainnya. Seperti lampu LED 12V, kipas DC, charger aki 12V, charger baterai 3S, menyalakan router Wi-Fi. Hingga mesin RO 24V. Bahkan dapat difungsikan sebagai pengganti adapter laptop, cukup dengan mengatur output ke 19V. Patoprinter thermal, 24,5V. Kedua, modul step-down XL4015CCCV. Modul ini diatur pada 25,2V dengan arus maksimal 3A. Tegangan ini merupakan standar pengisian penuh untuk baterai litium 6S, dan sudah cukup ideal untuk pengisian rutin harian. Jika dibutuhkan pengisian yang lebih cepat, misalnya saat waktu terbatas atau untuk keperluan darurat, dapat digunakan adapter SMPS dengan arus lebih besar. Modul step-down ini pun bisa diganti dengan versi yang lebih kuat, seperti step-down 9A 300W. Namun perlu diperhatikan, arus pengisian yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan, yang pada akhirnya berisiko memperpendek umur baterai, bahkan meningkatkan kemungkinan kerusakan sel secara bertahap. Untuk penggunaan sehari-hari, justru lebih disarankan membatasi arus antara 1 hingga 2 ampere. Meskipun pengisian akan sedikit lebih lama, namun kondisi baterai akan lebih stabil, dan umur pakaiannya pun akan lebih panjang. Apabila ingin merakit charger serba guna, misalnya untuk menyalakan laptop, printer thermal, kipas DC, mesin air or water purifier, charger litium 3S atau 4S, hingga charger aki dan peralatan lainnya, maka modul digital step-up step-down CCCV dapat dijadikan alternatif. Modul ini memungkinkan pengaturan tegangan dan arus secara lebih fleksibel, hanya dengan menekan tombol digital, tanpa perlu membuka box atau memutar trimpot secara manual. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan modul analog biasa. Namun umumnya sudah dilengkapi layar voltmeter dan ammeter digital internal, sehingga tidak perlu lagi menambahkan display terpisah untuk memantau proses pengisian. Ketiga, dua dioda 1N5408 atau dioda Scott Key SR5150. Dioda pertama dipasang pada input charger, berfungsi untuk melindungi SMPS dari arus balik saat baterai telah penuh. Dioda kedua dipasang pada output charger, dengan tujuan mencegah arus balik dari baterai ke modul step-down, yang dapat merusak komponen atau menyebabkan konsumsi daya pasif. Jika menggunakan modul step-up, disarankan menggunakan dioda Scott Key dengan drop tegangan rendah, guna menjaga efisiensi sistem dan meminimalkan rugi, daya. Namun, apabila menggunakan modul step-down, penggunaan dioda penyara silikon standar seperti 1N5408 tetap diperbolehkan, karena rugi tegangan yang lebih tinggi tidak berdampak signifikan terhadap performa secara keseluruhan. Keempat, voltmeter dan ampermeter DC 10A. Alat ini dipasang setelah dioda output, voltmeter tetap dapat memantau tegangan baterai meskipun tidak ada aliran listrik dari SMPS. Display akan menampilkan tegangan baterai secara real-time. Saat proses pengisian berlangsung, pengguna dapat memantau langsung tegangan output dan arus pengisian. Ketika baterai hampir penuh, arus akan turun ke angka 0, menandakan bahwa pengisian telah selesai. Kelima, jenis kabel. Gunakan kabel AWG18 untuk jalur utama yang mengalirkan arus besar, dan kabel AWG24 untuk jalur sinyal atau kontrol, seperti kevoltmeter, KE6, box atau enclosure, box yang digunakan adalah tipe X4, cukup untuk memuat SMPS, modus tap-down, dan voltmeter ampermeter. Sesuaikan ukuran box dengan komponen yang dimiliki, dan pastikan terdapat ventilasi udara yang cukup agar suhu tetap stabil. Ketujuh, saklar AC, saklar dipasang di jalur AC 220V sebelum masuk ke SMPS, agar lebih mudah memutus atau menghubungkan pasokan listrik utama secara praktis. Kedelapan, kabel AC dan colokan. Gunakan kabel FML-AC 220V model C7-C8, figur 8, untuk menghubungkan stop kontak ke SMPS dengan rapi dan aman. Kesembilan dan sepuluh, soket DC jack 5,52,1 mm, digunakan untuk koneksi output ke perangkat lain seperti modul UPS, laptop, atau printer. Tambahkan ferit bit pada ujung kabel output untuk menyaring nice frekuensi tinggi. Meskipun sistem ini menggunakan arus DC, ferit bit dapat membantu menjaga kestabilan arus dan mengurangi. Gangguan switching, terutama penting saat digunakan untuk perangkat sensitif seperti laptop dan printer thermal. Demikianlah proses perakitan charger baterai 6S yang aman dan efisien untuk digunakan pada UPS portable 19V dan 24,5V. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sedang mencari solusi hemat dan fleksibel dalam pengisian baterai litium. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe apabila konten ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video eksperimen berikutnya. Tetap semangat berkarya!